Intro Hai Bre, Itel kembali meluncurkan smartphone terjangkau mereka di Indonesia, yakni Itel A50. Ditargetkan untuk segmen entry level pemula, perangkat tersebut dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau bahkan di bawah 1 juta rupiah. Secara desain, lagi-lagi ponsel terbaru dari keluarga Transient Holdings ini mengusung kamera boba yang sudah cukup membosankan. Namun jika mengingat harganya yang tidak sampai 1 juta rupiah, ponsel ini sudah memiliki layar yang luas, penyimpanan internal yang cukup lega di 64GB, serta baterai besar 5000 mAh. Intro Dalam hal spesifikasi, Itel A50 mengusung layar berjenis IPS LCD seluas 6,6 inci, menawarkan resolusi yang hanya sebatas HD+, touch sampling LED 120Hz, dan tingkat kecerahan mencapai 480 nits yang cukup standar. Hal ini cukup wajar, mengingat harga ponsel ini yang di bawah 1 juta rupiah. Seperti seri yang sudah-sudah, layar Itel A50 memiliki fitur dinamik bar layaknya Dynamic Island yang ada pada iPhone, yang dapat melebar untuk menampilkan berbagai macam informasi penting seperti notifikasi panggilan masuk, status baterai, dan masih banyak lagi. Masih di bagian layar, ponsel ini memiliki sebuah poni bergaya waterdrop yang berada di tengah layar, untuk menampung sebuah kamera selfie beresolusi 5MP. Sementara di bagian belakang, Itel A50 tampil dengan modul kamera belakang yang lagi-lagi dibuat menyerupai modul kamera iPhone 15 series. Ponsel ini memiliki tiga buah modul besar yang disusun secara zigzag, namun jika dilihat secara dekat, hanya terdapat dua buah kamera saja, dan modul satunya berisi lampu LED flash. Ada pun kedua kamera belakang tersebut terdiri dari kamera utama 8MP yang ditemani kamera tambahan, dan memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi Full HD 30fps. Untuk dapur pacu, Itel A50 menggunakan chipset Uni SO-CT603, yang masih berjalan pada teknologi 12nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 1,8GHz. Chipset tersebut dipadukan dengan dua opsi RAM 3 atau 4GB, yang dapat diperluas dengan virtual RAM masing-masing hingga 8GB. Penyimpanan internal ini tergolong luas untuk kelas harganya, yakni berkapasitas 64GB yang masih bisa diperluas dengan tambahan slot microSD. Untuk software atau perangkat lunak, Itel A50 sudah menjalankan sistem operasi Android 14 Go Edition, sehingga akan lebih ringan dan hemat penyimpanan dibanding sistem operasi yang sudah dikustom. Lanjut ke sumber daya, ponsel ini dibekali dengan kapasitas baterai 5000 mAh, namun tidak didukung dengan pengisian daya cepat, alias hanya mendukung pengisian daya 10W saja. Hal ini tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengisian daya, kira-kira butuh 3 jam untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Meskipun dibanderol murah, ponsel ini masih dilengkapi dengan sistem keamanan pemindai sidik jari yang dipasang di bagian samping, serta beberapa fitur seperti dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, serta lubang jack audio 3,5mm. Di Indonesia, Itel A50 hadir dalam 3 varian warna, yakni hitam, kuning, dan biru, dengan banderol harga mulai Rp 925.000. Itel A50 dengan konfigurasi RAM dan penyimpanan 3x64GB dapat dibeli mulai tanggal 25 Juli tahun 2024, pukul 00.00 WIB di TikTok Shop dan Tokopedia, sementara untuk varian RAM 4x64GB dapat dibeli di Shopee. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!